Oke guys, baik lagi sama gue Randy dan pada konten video kali ini gue bakal ngasih tau kalian build Theomort yang paling sakit dan juga paling kuat ya guys jadi ini build kalian tuh bisa tebel dan juga di satu sisi kalian juga kuat ya guys ya intinya tebel dan sakit gitu oleh umat kalian oke nih kita usir perangkau dulu ya kan biar dia nggak rusuh buff ungu untungnya jangler gue buff merah dulu ya guys ya untuk ini gue ketemunya sama Arlot sama Kadita juga ya makanya disini gue bawanya purify jadi biar ketika gue lagi mode kudanya itu gue nggak disetun-setun terus tuh ya jadi gue bisa nyerang balik lah istilahnya gitu dan ini kita ambil aja nih kelombangnya ya guys ya Ingat guys cuan Israel ya guys ya kita butuh gold biar beli item untuk item pertamanya gue beli sepatu dasar habis itu gue bikin purihammer adu nih gold buff gue diambil ya guys ya akibat kebanyakan ngomong nih tapi it's oke kita masih bisa balikin nanti ya guys ya Arlot ini kalau udah level 2 sebenarnya udah mulai-mulai ngeselin ya intinya tapi tetep kalian bisa atasin gue guys pakai leomord dan ini ada Franco dan juga Baxia kita skill 1 dulu wah prediksi gua salah kita biarin aja kaditanya maksudnya kita sampahin ya guys ya kita kill matik saya gua sampahin nih guys tapi lumayan 200 gold oke oke soalnya leomord itu yang ngajakin leomord sakit ya guys sebenarnya kalian bikin build penetrasi dari dari Hunter Strike dan juga dari si halbert itu yang bikin leomord kalian sakit nah kalau misalkan kalian butuh item penet lagi ya kalian bikin pistol kalau lawannya kebanyakan tipis ya kalian bikin BOD itu tergantung situasi guys nah untuk item defense disini gua pakai Dominance Ice dan juga pakai Athena Shield karena disini kadita kan tipikalah burst damage ya guys ya kalau gua pakai Oracle takutnya nih bocor gitu damage ya dan juga leomord itu bakal dapat fisikal dan magical defense tambahan ketika dia mode kuda ya guys ya dan ini kita hajar aja baksanya kita panggil kudanya nih bisa kita kill sih guys ya tapi disampah martis ya guys ya karena martis ya ulti terus ini bisa gua majuin sini guys kalau misalkan aduh nih kayaknya nggak bisa deh tapi kita coba paksain ya guys ya kita kasihin lagi ini Franco bisa mati cuman tim gua rada ragu gitu buat bantuin gua kusyona malah ke tengah nih ya dimandiin Kadita terlalu maksa sih gua ini kita cari XP dulu ya guys ya kita clear clear line kita dulu nih disitu kita ambil kelomang ya kan biar kita cuan dapat duit Oke kita clear clear dulu dan kalau kalian mau masuk war itu usahain sebenarnya skill CC musuh kalau misalkan purify kalian cooldown ataupun enggak itu usahain CC musuh sudah keluar ya bisa tapi kalau misalkan di situasi enggak ada yang inisiasi ya kan misalkan kayak gini roamer gue yang jelak itu leomord kalian yang coba inisiasi langsung kuda skill 1 rasu skill 2 gitu nah terang nyamperin kudanya tuh kalian langsung gasin ini jangan sampai gede kalian udah ulti kalian ganek kudanya itu bener-bener rugi banget buat user leomord ya guys ya kalau kalian pengen dari user leomord ini Franco bisa kita bantu nih Martisa kita juga dapat asis ceprot lumayan tuh duit ya guys ya dapat asis kitanya dan ini iksianya sebenarnya ngajakin gua tuker jadi kita bakal tuker lain kita minta goldnya juga nih soalnya dia minta tukar ke atas gitu gitu loh dan ini kita langsung bikin seti halbert aja guys karena gua lihat musuhnya nih tebel-tebel ya guys ya ada baksi ya ada Arlot ada Franco yang tipis nih cuman Kadita sama Bruno ya guys ya dua item damage ini sebenarnya cukup sih guys tapi ya kalau misalkan ini kayak gua bakal tambahin BOD atau enggak ya Marefikror lah kayaknya kemungkinan tapi ya kemungkinannya ya karena banyakan tipis-tipis ini sih gua bakalan bikin BOD ya guys ya untungan ini Martisa nih gacor juga ya guys ya nih ada Arlot kita kasihin aja ulti skill 2 skill 1 ceprot kita dapet guys Arlot ya guys ya cuan banget dan ini kita clear area Mita dan bisa sekalian plating nih guys ya kita plating kalau musuhnya belum dateng waduh ini ada-ada Kadita sama Franco kita mundur ya guys ya cabut di area bawahnya juga itu Bruno nya udah nge-push ya nge-push tower jadi kita bakal ke area bawah kita bersihin wave tapi Angelanya udah keburu ngecicil ya harusnya jangan keburu-buru cicil sih biar bisa kita kill gitu tapi ya kayaknya sih nggak bisa juga karena gua kan nggak punya ulti ya guys ya tapi seenggaknya Angelanya udah nak-knockin main Bruno jadi dia nggak bisa nge-push gitu dan sekarang kita bakal clear area bawah itu ada Franco sama siapa lagi itu maka dita kita bakal gasin ya guys ya karena ulti kita dikit lagi udah aktif langsung aja sini kayaknya kita ulti Kaditanya mati tapi mundur gitu musuhnya kayak ulti ku sia-sia gitu cuman buat ngecicil-cicil baksiannya doang sih ini soalnya udah susah guys kalau misalkan langsung masuk gitu aja yang ada bisa fatal guanya bisa mati apalagi kusyona sumpamanya skill sudah lagi cooldown gitu ini langsung aja sini kita cicil-cicil lagi ya musuhnya ya guys ya kita cicil pokoknya jangan terlalu gegabah lah intinya Bruno nya bakal gua coba culik ya guys ya tapi udah escape duluan udah kabur ya guys ya jadi ya udahlah kita clear wave aja karena dikit lagi turtle spawn ini kita clear dulu kita dorong dulu bawahnya biar Miniona tuh bisa nge-push tower yang di bagian bawah gitu jadi gue bisa dapet objektif tower yang di bawah tapi disini gak guesionnya mati ya guys ya jadi kita cicil turtle kalau musuhnya maju kita majuin ya guys ya karena kita udah ada ulti coy nah ini ada Franco Kadita akan lu tunggu baksiannya Oke wait wait nah mati saya ketarik baru kita kasih nih guys ya aduh di capret Arlott kita masih punya purify santai cuman ntar gua nunggu sempamanya si Kadita skill 2 tuh nanti baksian mati ini bisa mati sini Arlott ya guys ya ceprot ceprot nah kita dorong lagi guys ya bagian wave bawahnya gitu biar nge-push yang turut sebelum turut inti yang di area bawah cuy baru gua mengambil babungnya gitu tau-tau udah ada baksi ya tapi nih baksanya nggak dapat ya gceng dapet martis Nikita pancing kesini ayo Nick gua sebetulnya rada offset gc bisa mati gua gimana karena mereka tebal-tebal damage nggak begitu berasa jadi masih bisa sustain ya lewat gua kadita nggak berani ikut campur soalnya nanti kita cicil-cicil dapet sih Martisa triple kill nih kalau beginin nah mundur-mundur-mundur udah 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 ini tinggal Kaditanya aja nih kaditnya pengen gua rasanya pengen gua ini gitu cuman takutnya dia ada ulti kan gua kepancing takutnya jadi gua mundur gua aja ges takutnya dia masih nyimpan ulti gua ke ulti gua yang mati itu dan ini kalian nggak usah recall kalian pakai skill 1 terus nih kan ada Angela juga ya jadi eh darah gua udah keisi lagi sebenarnya kalau enggak ada Angela pun ke minion juga skill 1 ya deres guys nih tuh karena gua pakai emblem fighter ya jadi spell fama tuh deres gitu loh leomort XP itu paling enak pakai emblem fighter ya ya geser dibandingkan emblem assassin kecuali kalian mainnya di jungler itu baru enak guys kalian pakai emblem assassin gitu nah nih Aduh gua ketarik kita sungguh saja ya geser kita hajar ini juga udah ada martis perangkoy bisa mati magusion nice fusion baksanya mati ditusuk martis dan sekarang kita dorong area atas ya geser habis itu nih kita ngelorti geser ini kita dorong dulu ya kan set set enak juga di geser leomort kalau misalkan darah setengah tuh lah dia tuh langsung critical gitu nggak kayak dulu nunggu 30% baru critical akuar gitu kalau sekarang enggak gas 50% tuh critical leomort tuh udah keluar gitu jadi lebih enak lah nah nih kadita bisa mati nggak sih guys ya sih bisa sih harusnya magasin di finishing nice aduh enggak mati cok dia masih hidup ya geser rada-rada susah emang tuh kadita kalau masih ada pasifnya nih gua nunggu dia kuat dari area tower aja gua ketarik untuk beri file gua tepat ya geser gua kaget buat ini sumpah Oke tunggu 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 wait 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 santai santai nah baru kita hajar ya geser intinya kalau udah di luar tower nih gua hajar tapi gua juga mati gitulah geser digebokin Bruno ya Oke ini ada baksianya kita skill 1 ulti skill 2 ya geser ceprot 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 mati cuman di area sana masih rada susah geser nah nih kadita Ayo kita serduk-serduk ya geser biar dia mati tapi dia kabur guys pakai skill 1 ini kayaknya sih harus nunggu Lord lagi ya geser seenggak-enggaknya mereka nih kalah war ya geser baru kita menang aduh gua pengen minta bafungunya tapi enggak dikasih gitu loh cok bener-bener coni mati sah Oke Atena shield jadi disini gua bikin bod aja lagi saya sebenarnya hati gua pengen bikin marefix gitu karena kekurangan penet tapi gua mau ngekill kadita sama Bruno nya jadi gua butuh bod gitu ya geser biar nggak kejadian main ke tadi tuh kadita selamat gara-gara kurang damage segeser karena kadita di bahaya juga buat mm sama midliner gua nih midliner gua btw gusion ya geser ya ini kalau ada war kayak gini langsung aja ulti skill 1 skill 1 lagi geser skill 2 nya juga tadi kepake buatku dorong Oke terus-terus mati dong tuh baktia nice ini tinggal leo morta doang Aduh gua ketarik lagi purify tapinya telat ya geser purify gua jadinya gua mati guys dimandiin sama katitanya geser dan ini sih tapi harus sih menang sih geser nih martis ini maniak nih tuh kan langsung maniak mati saya geser langsung jatuh mukil parah ya geser setelah mendengar triple kill pokoknya kalau martis double gitar ya geser terus dia udah double kill tuh udah triple kill tuh kalian mending cabut ya geser dia bakalan mengembabi buta cuy aduk kusun langsung freestyle aja langsung win nih kita cuy Oke lah mungkin segini aja dulu guys untuk konten video kali ini gua harap kalian suka kalau kalian suka kalian bisa klik like dan juga subscribe see you on the next video guys btw thank you banget yang udah subscribe ya jadi Alhamdulillah subscriber gua udah 1000 subscriber guys thank you banget yang udah dukung ya guys ya